Desa Patua Desa Patua merupakan desa yang sangat strategis, lebih kurang 3 km arah timur dari Ibu Kota Kecamatan Tomia dan Jalan Raya Kabupaten Jalur Onemai sampai Teewali. Tingkat pendidikan yang sangat rendah hanya memiliki kurang lebih 25 sarjana. Untuk itu, peningkatan IPTEC di segala aspek perekonomian, kebudayaan dan pendidikan menjadi salah satu visi dan misi yang harus dicapai. Saya fokus pada aspek kelayanan sosial dasar. Pertama bahwa kita melakukan pembangunan pesiando, pembangunan pagar paut, dan pembangunan taman baca masyarakat. Yang memotif kami sebagai pemerintah desa untuk membangun taman baca masyarakat yang pertama adalah bagaimana meningkatkan minat dan daya baca masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana membangun sumber daya manusia melalui taman baca atau minat baca. Dari itu kami berpikir bahwa masyarakat jenis patu ini harus bisa bersaing dengan desa-desa yang lain, terutama yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten yang ada di Provinsi, serta desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi taman baca masyarakat desa patu itu mempunyai multifungsi. Yang pertama sebagai taman baca masyarakat, dan yang kedua adalah sempat aktivitas taman baca Al-Quran. Karena di satu sisi taman baca Al-Quran itu dia karena dekat dengan masjid, atau taman baca masyarakat dekat dengan masjid. Sebenarnya di awal pembangunan taman baca masyarakat desa patu itu kami sangat pesimis sekali. Dan sampai setelah kami bangunkan tempat baca masyarakat itu, ternyata minat ataupun daya baca masyarakat itu tidak ada. Tapi ternyata setelah dia selesai pembangunannya, ketika kami membawakan buku-buku, ternyata anak-anak diantusiasi untuk membaca. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.